Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa kasus gada istri karena utang yang berujung pembunuhan salah sasaran kini mengungkapkan fakta baru. Di hadapan polisi, istri tersangka menyangkal dirinya sebagai jaminan, melainkan kesadarannya karena jatuh hati dengan pihak yang diutangkan. Hori Bin Suari kini harus tidur di balik jeruji besi setelah dirinya melakukan pembunuhan salah sasaran yang dipicu utang 250 juta rupiah. Fakta baru terungkap selama mempertemukan tiga orang yang menjadi pusat perkara kasus ini, yakni Hori, L sang istri, dan H pihak yang diutangkan. Di hadapan polisi, L mengaku dirinya tidak digadaikan atau sebagai jaminan utang-piutang antara suaminya Hori dan H, melainkan L mengaku sudah menikah secara siri karena jatuh hati. Diketahui Hori sudah tujuh bulan tidak pernah menafkahi dan menikalkan L sang istri. Kapolres Sumajang yang meminta keterangan L dan H menduga adanya kemungkinan adanya perdagangan manusia. Pertama ini ada kasus pembunuhan yang kemudian salah sasaran, karena keluarganya sendiri sih Hori. Kemudian yang kedua ada hutang-piutang sejumlah 250 juta. Kemudian hal yang lainnya adanya istri yang dijadikan jaminan atau digadaikan. Nah ini ada persoalan di situ. Kemudian kita lihat selain ada pidana 340 pembunuhan perencana, ada pidana-pidana yang lain yang coba kita konstruksikan. Apakah di sini ada perdagangan manusia atau ada perzinahan dalam hal ini. Sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan pembunuhan yang melibatkan Hori bin Suwari, warga jengrong Raduyoso yang memenuhi seorang pria bernama Muhammad Toha, warga desa Sombo Guji Ali. Pembunuhan ini terjadi pada 12 Juni lalu di jalan desa Sombo, Rumajang, di mana korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Namun ternyata pembunuhan ini salah sasaran, di mana pelaku yang menginjarkannya karena masalah hutang-piutang 250 juta rupiah, justru membunuh korban yang diketahui adalah kerabatnya sendiri. Kini pihak kepolisian masih mendalami sejumlah kasus yang melibatkan ketiganya, atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Jujur Donartum, Ranyus melaporkan. Ya lalu bagaimana perkembangan kasus tadi, Pemirsa? Untuk informasi selengkapnya, Mirfa dan juga Pemirsa, terkait dengan perkembangan kasus suami kata istri, kita bergabung dengan AKBP Arsal Syahban, Kapolres Lumajang. Selamat sore, Pak Arsal. Selamat sore, Mirfa. Ya, dan ada Fandi juga di sini, Anyu sore, Pak. Betul. Oh, ya. Ya, Pak Arsal, ini kasus yang cukup kompleks begitu, kepolisian, ini akan fokus di kasus yang mana dulu? Apakah penggadaian istri atau pembunuhan dulu, Pak Arsal? Memang ini cukup banyak, ada beberapa tindak pidana yang menyertai, kurang lebih lima lah yang coba kami rakup. Tapi kita fokus dulu kepada pembunuhan 340. Karena awal mulanya kami mendapatkan informasi adanya pembunuhan, kemudian kami melakukan pengunggung kapan dan timpong kami menangkap yang namanya pori. Dari situ kemudian berkembang kasus-kasus informasi-informasi lain. Pada saat kita tangkap, kita tanya, apa motif kamu melakukan pembunuhan terhadap pola? Ternyata dia sampaikan bahwa dia tidak ada rencana membunuh pola sama sekali, karena itu hanya salah tataran. Pada saat dia senter, dia lihat sepertinya Hartono yang menjadi target dia, kemudian langsung dia bacok, ternyata itu adalah pola. Nah, dari situ kemudian berkembang lagi kes-kes berikutnya. Dia mengatakan bahwa kenapa dia ingin melakukan pembunuhan terhadap Hartono? Karena dia merasa bahwa Hartono ini dia punya hutang 250 juta terhadap Hartono, dan saat ini istrinya dijadikan jaminan oleh Hartono. Nah, sehingga dia ingin merebut istrinya kembali, sehingga dia ingin melakukan target pembunuhan terhadap Hartono. Nah, seperti itu kes-kes situasinya. Oke, Pak Arsal, selain pelaku pembunuhan ini, siapa saja lagi yang menjadi tersangka sampai sejauh ini? Sampai saat ini, baru satu yang kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu KORI, itu yang kita jadikan tersangka ke-340 pembunuhan berencana. Nah, nanti akan ada beberapa kes yang lain yang coba kami teliti, karena di sini juga nampaknya ada perdagangan manusia, ada penipuan, ada pemalsuan surat, ada perzinahan, kemudian ada beberapa kes-kes yang lain nanti coba akan kami dalam. Berarti perkembangan terkini apa, Pak, dari pendalaman motif-motif ini? Pendalamannya, kalau saya coba lanjutkan tadi kisah situasinya, jadi kenapa peristiwa ini awal terjadi? Jadi perkenalan antara Hartono dengan Poli ini, mereka ada rencana kerjasama bisnis pada saat itu. Saat itu Hartono bekerja di Malaysia, kemudian KORI datang ke sana ngajak kerjasama bisnis awalnya, kerjasama untuk menanam pengon. Kemudian berlanjut kepada usaha tambak udang. Nah, serta dengan usaha tambak udang, awalnya sebenarnya Hartono, kami lihat, dia mengatakan tidak mau karena sudah tersipu dalam satu bisnis yang awal. Tapi dikirimi foto, foto wanita yang namanya KOLIVA. Nah, kemudian dia sampaikan bahwa KOLIVA ini adalah saudaranya yang punya tambak udang di Bayuwangi, dan dia membutuhkan uang, dan dia suka juga sama kamu. Nah, inilah dia tertarik di situ, sehingga KOLIVA kemudian berkomunikasi dengan dia, minta uang untuk usaha bersama, yang kemudian ditransfer ke rekening saudaranya, si KORI. Tetapi yang ambil danannya adalah KORI. Nah, ternyata yang telpon-telponan selama ini dengan KOLIVA bukan KOLIVA, tapi istrinya si KORI yang namanya LASMI. Jadi, dua tahun lah mereka berkomunikasi yang si LASMI ini seakan-akan adalah KOLIVA. Nah, pada saat Hartono pulang ke Indonesia, dia cari yang namanya KOLIVA, karena terakhir di telpon sudah tidak bisa lagi. Sudah dimatikan telponnya, pada saat dia sudah sampai di Indonesia. Nah, dia tanyalah kepada KORI. KORI mengatakan bahwa KOLIVA sakit di Jember. Nah, di desak berhari-hari, sampai di akhirnya bahwa KOLIVA sekarang harus dirujuk ke Papua untuk dikejar lagi terus-menerus. Ya, bilang KOLIVA meninggal. Nah, begitu kompleks. Kami akan tunggu bagaimana penyelesaian ini dari pihak Anda. Terima kasih, AKBP Arsal Caban.